Halo Jikos, apa kabar semua? Semoga kita semua dalam kondisi baik-baik aja tanpa kekurangan suatu apapun dan yang pastinya selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa Ketemu lagi di channel aku, channel Asafitri KWS Wong Deso Soba Sipanyol Kembali lagi di rumah aku Sebetulnya sih karena hari ini sebetulnya udah summer di Santander, tapi di Santander itu gak tau summernya itu tahun ini tuh aneh banget, karena summernya tuh hujan tadinya sih rencananya aku mau bikin video di luar tapi karena hujannya itu tidak seperti bayangan aku pikir tuh hujannya cuma rintik-rintik apa segala macem gitu, ternyata lumayan deres, jadi aku memutuskan untuk bikin videonya di rumah lagi jadi jangan bosen-bosen ya nonton aku di rumah hari ini aku mau cerita karena kebetulan aku sudah 2 minggu bekerja di rumah sakit disini begitu aku posting kemarin video yang kemarin yang masalah aku udah dapet kontrak kerja itu ada beberapa temen yang tanya langsung ke aku melalui inbox atau DM Instagram itu bagaimana sih kerjanya perawat disini sebenarnya sih kalau kerjaan perawat disini di Indonesia atau di Spanyol itu kurang lebih sih sama ya kita kayak pasang infus terus kasih obat ya pokoknya tindakan-tindakan yang pasang NGT gitu-gitu sama yang membedakan adalah kita itu nggak memandikan pasien kita itu tidak ganti pampers memposisikan pasien Mika Miki ganti posisi gitu nggak kita lakukan karena yang ngerjain itu udah asisten perawat nyuapin pasien yang memang harus disuapin itu semua asisten perawat kita itu memang benar-benar pure melakukan tindakan keperawatan bikin laporan terus lapor ke dokter ngecek tensi gitu-gitu kita semua cuman disini itu yang enaknya kayak tensimeter gitu yang kita bisa bawa-bawa tapi disitu udah ada saturasinya udah ada tensinya udah ada suhu tubuhnya udah ada heart rate-nya semuanya itu udah ada di dalam satu alat itu jadi kita tinggal bawa alat itu tinggal kita datangin pasiennya terus ya kita lakukan pengecekan gitu lah jadi sebenarnya lebih fokusnya itu kita ke ngasih obat terus tindakan-tindakan begitu sama ganti perban jadi selama aku kerja di di tempatku yang dulu aku jadi asisten perawat dan sekarang aku jadi perawat itu memang kayak ganti perban gitu itu memang kita terus cek gula darah itu kita terus ya pokoknya obat-obatan suntik apa segala macam itu kita semua terus kebetulan karena aku kerjanya di ruang palliative care jadi juga gak ada resusitasi semua pasien ya kita cuman meminimalisasi kesakitan pasien tersebut lah intinya begitu apa bedanya disini sama disana kalau menurut aku dari jam masuknya aja udah beda disini tuh masuknya jam 7.30 sampai jam 2.30 kalau di tempat kerjaku yang sekarang kalau di tempat kerjaku yang dulu jam 8 sampai jam 3 sore terus kalau dina sorenya ya dari jam 14.30 sampai jam 9.30 selanjutnya ya yang dina semalam cuman disini yang dina semalam itu berbeda jadi di tempat aku kerja yang sekarang atau yang dulu yang dulu waktu aku jadi asisten perawat itu ada dua jenis kontrak jadi ada kontrak dedia dedia itu yang kita hanya shiftnya cuman pagi dan sore terus sama yang memang khusus dina semalam gitu jadi kalau misalnya kita yang dedia itu gak akan gak akan dina semalam hari begitu juga yang dina semalam dia gak akan dina semalam pagi atau sore gitu jadi ya memang udah khusus gitu di kontraknya memang sebagai yang dina semalam atau di kontraknya sebagai yang dina semalam pagi dan sore gitu jadi sebetulnya gak bedanya itu sih kalau misalnya di sana di rumah sakit di Indonesia kan kita kayak shift ya maksudnya muter gitu dapat dina semalam sore malam gitu kita dapat semua disini gak atau mungkin nanti sistemnya akan diganti aku juga gak tau ya karena kalau menurut mereka menurut mereka yang disini sebetulnya akhirnya ada kayak ketidakseimbangan jam sebenarnya jatuhnya karena yang dinas malam itu yang memang ngerjain malam itu dia akan berlebihan jamnya gitu atau mungkin yang dinas malam apa yang dinas pagi sore itu akan lebih banyak jamnya gitu jadi gak tau mereka bilang sih ada ketidakseimbangan jam memang sih kalau aku hitung ada perbedaan mungkin sekitar 25 jam perbedaannya antara yang tadi dinas malam aja sama yang dinas pagi sore mungkin karena aku masih baru ya jadi aku belum bisa berkomentar banyak gitu mereka aja aku hanya denger-denger omongan mereka hanya denger-denger cerita dari mereka aja gitu jadi untuk sekilas informasi sih begitu karena kita disini itu perawat dibantuin sama asisten perawat jadi di satu ruangan itu perawatnya cuma satu tapi asisten perawatnya bisa 4-5 gitu ya bisa dibilang kita tindakannya mandiri lah ya gitu kalau dokter kan hanya menginstruksikan apa nah kita tuh disini gak 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 apa-apa langsung gak pro dokter gak apa-apa langsung dokter karena memang dokter itu udah akan nulis kalau ini tuh begini kalau ini tuh begini gitu jadi penjelasannya tuh udah disitu semua gitu jadi kita gak dikit-dikit telepon dokter jaga atau dokter spesialis gitu malah kita jarang banget berkomunikasi sama dokter spesialisnya gitu kita berkomunikasinya sama dokter jaga palingan gitu gitu jadi kalau misalnya ditanya enak atau enggak pekerjaan perawat disini disini atau disana sebenarnya sama aja sih kenapa aku sampai saat ini pulang kerja juga capek sama aja memang kalau secara waktu mungkin kita lebih efisien ya karena kadang kalau kita harus memandikan di dinas pagi itu lumayan berat juga gitu loh lumayan capek terus kalau yang dinas malam yang mandiin juga ya lumayan juga gitu karena dinas malam itu kan perawatnya cuma satu terus asisten perawatnya itu cuma ada dua kalau gak salah gitu jadi kan juga memang gak kekejar juga gitu jadi ya ada plus minus lah di setiap tempat kerja dimanapun itu pasti akan ada plus minus gitu apalagi kan sistem sistem SOP-nya terus aturan-aturannya itu kan semuanya juga pasti akan berbeda ya setiap negara setiap rumah sakit aja bisa beda aturannya gitu apalagi ini beda negara gitu jadi kesimpulannya buat aku buat aku pribadi karena aku udah pernah merasakan yang namanya kecelakaan kerja dalam melakukan pekerjaan yang mengakibatkan kundak aku kemarin itu sempat cederah aku lebih memilih kerjaan perawat disini kalau aku pribadi ya karena memang untuk ngobatin ini aja aku harus sampai ke Indonesia gitu aku nyari ke Indonesia kebayang gak kalau misalnya aku kerja jadi asisten perawat lagi terus cederah lagi masih iya aku harus balik lagi ke Indonesia gitu jadi sebenarnya gak ada bedanya sih bedanya cuman itu aja cuman kayak tindakan yang memang berhubungan kebutuhan dasar pasien itu memang kita dibantu sama asisten perawat kalau disini jadi enaknya itu terus gak enaknya ya karena memang kita udah kayak tanggung jawab full terus kita juga harus berkreasi kayak misalnya pada saat ganti luka kita yang harus mengerti harus pakai obat-obatan apa jenis-jenisnya luka itu seperti apa dan kita harus tahu kita pakai obat apa kita pakai plester yang seperti apa itu semua kita yang memodifikasi gitu dokter itu hanya ngeliat misalnya kita laporan sama dokter dok jenis lukanya ada dia ada timbul luka lukanya begini-begini misalnya luka dekubitus misalnya ya lukanya yang jenisnya begini-begini tadi aku udah ganti perban misalnya gitu terus oh yaudah besok kalau misalnya mau ganti perban lihat ya saya lihat ya gitu yaudah nanti kita siapin alat ganti perbannya pada saat dokternya mau lihat yaudah dokternya lihat setelah lihat ya kita ganti perban masalah kita harus pakai salop apa mau pakai krim apa pakai minyak apa pakai cairan apa itu semua perawat yang ngerjain perawat yang harus mengerti kira-kira harus pakai apa gitu yang enaknya ya tadi karena kita punya asisten perawat yang gak enaknya ya tanggung jawabnya juga besar gitu jadi mungkin karena aku masih baru ya jadi perawat disini baru 10 hari dan aku kemarin tuh dinas pagi mayoritas dinas pagi kemarin habis 5 pagi dan hari ini aku libur besok 2 libur hari Kamis dan masuk lagi hari Jumat sore jadi aku udah apa ya ngerasain dinas pagi 5 hari itu asli sampai rumah tuh capek banget udah yang tinggal langsung blek tidur siang gitu udah gak kepikir makan jadi aku selama kerja 10 hari ini udah turun 2 kilo bagus sih sebenarnya buat aku gitu tapi ya salahnya karena aku gak gak makan gitu dan herannya tuh gak kerasa lapar herannya mungkin karena aku bawanya happy ya maksudnya karena mungkin selama ini kan aku memang mengharapkan aku bisa kerja jadi perawat gitu ya pada saat aku kerja jadi asisten perawat itu sebenarnya aku suka tapi karena kerja sebagai asisten perawat itu yang dibutuhkan waktu karena kita kayak dikejar dikejar-kejar waktu lah gitu tapi kalau jadi perawat ini sebenarnya agak lebih santai kita masih ada waktu untuk ngobrol sama pasien kayak gitu tuh kita masih punya waktu gitu tapi kalau waktu kerja jadi asisten perawat itu gak gak sempet gak sempet ngobrol lah kita memang capek sama aja maksudnya harus bolak-balik sana sini sana sini gitu tapi tidak gak ngangkat berat terus santai lah gitu gak gak keburu-buru yang gimana gitu kita memang banyak jalan tapi yang gak apa ya gak diburu-buru gitu kita lebih santai lah gitu jalan jalan bisa cepat-cepat kalau memang perlu cepat-cepat tapi kalau enggak ya enggak gitu itu bedanya kalau kita jadi perawat sama jadi asisten perawat terus karena yang aku bilang itu karena masalah pundak aku yang waktu itu sempet setahun lebih bisa dibilang aku menderita lah ya ngangkat barang berat sedikit itu udah langsung pundak aku berasa banget gitu yang aduh udah gak sanggup udah gak sanggup gitu nah sekarang ini udah udah mendingan udah oke lah karena kemarin sempet terapi di Indonesia terus jadi begitu aku dapet kerja jadi perawat tuh langsung kayak ini dunia aku gitu kayak kembali lagi ke dunia aku lelahan itu tuh masih aku nikmatin gitu jadi ya kita liat aja ke depan mungkin aku juga memang perlu banyak belajar lagi karena memang aku juga saat ini sedang ambil kursus oh iya itu salah satu yang menurut aku gak enaknya ya buat kita orang Indonesia yang datang kesini bekerja apalagi bekerja di bidang yang memang apa ya formal lah ya itu termasuknya formal di rumah sakit kan itu jadi memang kita harus banyak belajar kita harus banyak bertanya lah karena memang jenis obat-obatan kan beda namanya beda terus selain itu penggunaannya juga beda mungkin contoh kayak morfin itu kan di Indonesia mungkin agak dibatasi pemakaiannya untuk pasien-pasien kanker ya kalau disini tuh karena memang palliative care jadi memang yang untuk mengurangi nyeri yang dipakai biasanya morfin gitu jadi ada beberapa yang disana dipakai banyak dipakai disini enggak atau sebaliknya ibuprofen disana kan enggak terlalu banyak dipakai misalnya nah tapi disini banyak banget dipakai gitu jadi apa ya ada hal-hal baru yang memang aku harus pelajari gitu selain sistem yang di komputer karena kita kan pakai komputer ya apa-apa data masuknya di komputer gitu kayak ada sistem gitu untuk supaya misalnya dokter bisa buka dimanapun terus kita juga misalnya data perkembangan kondisi pasien juga kita bisa lihat di tempat kita gitu jadi banyak banget yang harus dipelajari dan itu dalam bahasa Spanyol pastinya aduh kemarin itu aku ada beberapa kali kan aku bikin laporan gitu mereka ketawain aku karena aku penggunaan kata-katanya ada yang enggak pas lah gitu jadi kan kalau kita kerja di sektor formal gitu kan ada bahasa-bahasa yang memang bahasa formal gitu jadi kita enggak bisa pakai bahasa yang kita pakai sehari-hari gitu nah aku pakainya bahasa sehari-hari gitu jadi kemarin itu pas operan itu sempat diketawain gitu tapi ya mereka juga maklum lah karena aku juga bukan orang sini dan mereka juga udah nanya kamu udah berapa tahun disini aku bilang baru 6 tahun gitu jadi mereka ya mayoritas sih memaklumi gitu itulah enaknya disini bisa dibilang banyak juga orang yang mau membantulah gitu dengan segala keterbatasan kita gitu begitu jadi enaknya kalau kita ketemu temen yang apa ya yang welcome ya oke enak terus kita ngejalaninnya juga enjoy gitu tapi kalau kita ketemu temen yang agak jutek gitu tapi so far sih selama aku kerja disini ya selama aku jadi perawat itu yang jutek lebih sedikit daripada yang ramah jadi aku ya puji Tuhan aku bisa kerja disini aku happy lah semoga aja juga aku bisa betah disini karena memang aku juga gak ada pilihan aku mau pergi kemana lagi disini rumah sakit sedikit kalau misalnya kayak panti jompo atau yang lain-lain itu banyak disini tapi misalnya bisa aku gak mau ke panti jompo aku maunya di rumah sakit aja gitu jadi tetap doakan aku ya teman-teman semoga aku bisa menjadi duta Indonesia yang baik perot Indonesia yang baik bisa menjadi apa ya bisa tetap melayani orang melayani pasien disini yang pasti bisa menjadi berkat buat orang-orang sekitar aku itu sih harapan aku ya terus kalian juga tetap keep safe ya di Indonesia saat ini lagi kasus covid juga lagi naik banget kalian kalau memang gak perlu banget untuk keluar ya usahakan tetap di rumah aja semoga kita semua tetap dalam kondisi sehat kita semua tetap dalam kondisi tidak tertulari dan tidak tidak menulari gitu ya tetap sehat dimanapun kalian berada saat ini virusnya masih belum hilang dari dunia dari bumi ini belum hilang jadi kita hanya kita yang bisa menjaga diri kita dan keluarga kita walaupun sedikit konstribusi kita paling tidak itu bisa mengurangi angka peningkatan penularan gitu ya teman-teman jadi tetap sehat tetap jaga diri kalian dan keluarga kalian jangan lupa happy dan juga yang pasti kita juga harus berserah sama Tuhan ya kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan karena Tuhan adalah pemilik hidup kita gitu jadi sekian dulu ya videoku kali ini semoga ini bisa menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang inbox atau DM aku atau kalau misalnya memang kalian ada pertanyaan yang lain lagi yang menurut kalian itu menarik yang kalian pengen tahu silahkan tinggalkan di kolom komentar kalau misalnya kalian suka silahkan like dan kalau misalnya ini dirasa perlu silahkan share ke teman-teman yang lain dan jangan lupa subscribe sampai ketemu di video selanjutnya makasih ya udah nonton video ini bye bye